Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari tutorial basic nanoCAD bagaimana menyimpan kita ke pdf di sini saya akan menciptakan rectangle, dan jika Anda ingin menyimpan objek rectangle ini ke pdf Anda bisa menciptakan plot, kita akan menunjukkan untuk Plot Dialog Manager dan sekarang untuk printer atau plotter, untuk menyimpan pdf Anda bisa menggunakan internal pdf plotter atau menggunakan print sebagai pdf, atau yang lain kita menggunakan because of print to pdf jadi di contoh ini saya akan menggunakan opsi ini because of print to pdf untuk memperses kita menggunakan evo, dan untuk plot area kita menggunakan window, dan saya akan klik start from this point ke sini seperti ini Anda juga bisa menciptakan di sini untuk menciptakan preview, jadi ini untuk preview, dan jika Anda sudah selesai, Anda bisa menciptakan plot selanjutnya Anda perlu menciptakan folder save as folder di komputer Anda setelah itu Anda bisa menciptakan nama dan save to plot atau save as the object into pdf file oke, that's it for basic nanocad tutorials, how to save us to pdf and if you have any question about this tutorial, you can comment below this video selamat menikmati Terima kasih.